Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanograha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang alasan mengapa iPhone ini menggunakan RAM yang lebih sedikit dibandingkan dengan kompetitornya. Seperti Android, di harga Rp 3 juta, Rp 2,5 hingga Rp 3 juta, kita bisa mendapatkan HP Android dengan RAM sekitar 8GB. Dibandingkan dengan Apple atau iPhone ini, di harga Rp 13,5 hingga Rp 15 juta itu kita baru mendapatkan iPhone dengan RAM sekitar 4GB hingga 6GB, tergantung pilihannya. Ini alasan mengapa Android itu harus dibekali dengan RAM yang besar. Karena Android ini sendiri bekerja menggunakan Java Virtual Machine. Jadi kita bayangkan ketika HP kita menggunakan operating system Android, seperti ini gambarannya. Jadi kita menggunakan Windows, gambarnya seperti ini. Lalu kita ingin menjalankan Linux di Windows ini ya. Kita bisa menggunakan yang namanya Virtual Machine. Jadi tinggal kita buka aplikasinya di Windows itu, namanya Virtual Box. Lalu kita tinggal install seperti Linux ya. Jadi kita bisa menggunakan Linux di dalam Windows ini, sebelum kita menginstallnya secara permanen ya. Jadi kita bisa lihat apakah Linux itu bagus atau tidak. Apabila tidak ya tinggal kita uninstall saja. Lalu kita tetap bisa menggunakan Windows kita. Seperti itu gambarannya. Dan Android ini sendiri memang dari awal itu dirancang open source. Jadi kodenya itu di-upload di internet secara bebas, sehingga para perusahaan itu tinggal mendownload dan tinggal memodifikasi sesuai dengan keinginan dari pabriknya. Ini lebih murah ya dibandingkan dengan iOS. Yang mereka mendevelop programnya sendiri ya. Secara tertutup dan sudah dipatenkan. Itu perbedaannya. Ya semua itu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kalau Android ini sendiri, kelebihannya memang harganya bisa lebih murah karena di-develop dan patentnya itu bisa lebih murah. Kekurangannya apa? Ketika banyak orang yang mendevelop program tersebut akan menghasilkan kode-kode baru ya. Dan itu perlu penyesuaian ketika akan dibuka di Android. Jadi membutuhkan sistem Java Virtual Machine ini. Jadi Java Virtual Machine ini tugasnya akan membuka berbagai macam kode tersebut. Kekurangannya apa Virtual Machine ini? Gambaran seperti ini. Ketika kita menyalakan komputer dengan Windows, itu kita sudah memakan RAM hampir setengahnya ya. Setengah dari RAM-nya. Lalu kita tambahkan lagi aplikasi yang bisa membuka program Linux. Tentu saja RAM-nya itu akan termakan lagi. Jadi lebih boros RAM. Dibandingkan dengan iPhone. Kalau iPhone ini sendiri, langsung ditanamkan di situ. Jadi hardware-nya itu langsung membuka software yang khusus, yaitu iOS itu sendiri. Jadi tidak memerlukan Java Virtual Machine ini. Dan Android itu sendiri menggunakan metode garbage collection. Jadi di mana aplikasi memang diperbolehkan menggunakan RAM sebanyak mungkin yang mereka butuhkan. Jadi aplikasi pada Android ini ketika kita tutup itu, aplikasinya masih berjalan, walaupun kita sudah tutup, namun masih berjalan. Tidak benar-benar mati. Kalau pada iPhone atau iOS, ketika kita matikan aplikasi, ya benar-benar mati. Jadi tidak bisa aplikasi tersebut menyadap gambar kita dari kamera maupun dari suara. Dan Android ini sendiri menggunakan sistem notifikasi bekerja layaknya komputer. Jadi Android ini ketika ingin berkomunikasi dengan server lain, ya langsung. Tanpa ada perantara. Jadi ketika kita ingin berhubungan dengan banyak server, server, tentu saja akan memakan banyak RAM ya. Jadi banyak sekali jalurnya. Nanti bergantian, ini komunikasi dengan ini, jadi multitasking itu hitungannya. Dan di sini, Apple atau iPhone tadi, iOS itu sendiri, memiliki kontrol terhadap hardware dan software-nya. Namun kekurangannya apa? Kita tidak bisa menginstall aplikasi di luar dari app store. Jadi benar-benar kita harus ketika mau download seperti play store-nya di Android itu, kita harus memasukkan ID iCloud-nya. Namun kelebihannya apa? Ketika Apple itu benar-benar mendevelop ekosistemnya, jadi mereka itu mulai dari chip prosesornya membuat sendiri, di-develop sendiri, lalu dari operating systemnya di-develop sendiri, sehingga mereka bisa memaksimalkan mulai dari hardware hingga software-nya. dan untuk iOS tadi, mereka menggunakan server perantara sebelum disampaikan ke perangkatnya. Jadi bebannya tadi, yang ini, ini kan diemban sendiri ya, bebannya. Ini dipindahkan bebannya itu ke Apple server. jadi HP ini tidak langsung berkomunikasi ke server tujuan, namun melalui perantara Apple server ini, sehingga bebannya bisa di terima di sini, dan nanti akan disampaikan ke sini dengan penyesuaian ya, konversi, sehingga bisa lebih ringan gitu. jadi ketika aplikasi di sini itu mati, atau HP-nya mati, datanya itu akan tetap diterima, namun berada di Apple server ini. Lalu nanti ketika HP ini nyala, ya tinggal disampaikan saja. Namun kekurangannya apa, tentu saja apabila melalui perantara, akan ada delay jeda. Namun karena sudah berkembangnya sebuah komputer, itu delay-nya itu hampir tidak terasa ya. Akan hampir sama kecepatannya ketika menggunakan Android. Itulah alasan mengapa Android ini RAM-nya lebih besar. Ini lebih lebih parah banget ya, ketika di China itu Android ini tidak bisa mengakses Google secara langsung. Jadi mereka melalui perantara server lagi, sehingga membutuhkan RAM-nya lebih besar. Dan ini dibalik kecilnya RAM pada iOS ini, iPhone, itu ada server, Apple server ini yang sebesar seperti ini, hampir satu rumah ya, satu rumah besar. Sebaliknya sekecilnya perangkat itu ada komputer sebesar ini. Dan itulah alasan mengapa kita membeli HP iPhone itu 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan Android, karena kita istilahnya membeli ekosistemnya seperti ini ya. Jadi kita membeli layanannya, sehingga di pihak kita itu tidak terlalu membutuhkan RAM yang cukup besar maupun baterainya. dan ini ada layanannya dari iCloud tadi. Kita diberikan iCloud gratis besar 5 GB untuk menyimpan foto, video file, dan konten yang lainnya. Dan apabila kita membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, tinggal kita perlangganan mulai dari Rp15.000, ada yang Rp45.000, bahkan ada yang lebih mahal lagi, sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kita tidak membutuhkannya lagi, ya tinggal berhenti perlangganan. Dan itulah alasan mengapa iPhone ini tidak bisa dimasukkan memori kart tambahan. Jadi benar-benar tertutup melalui satu pintu, yaitu Apple Server ini, sehingga RAM-nya bisa lebih kecil, dan baterainya pun bisa lebih kecil, karena benar-benar mati, kalau kita matikan itu benar-benar mati di HP ini. Aplikasinya benar-benar mati. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan tentang alasan mengapa RAM pada Android tadi lebih besar ya, dibandingkan iPhone. Apabila ada yang tanyakan atau diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.